Pemirsa Bank of England telah meluncurkan stress test ataupun SWIS pertama pada seluruh sistem keuangan Inggris pada awal pekan ini. SWIS ini dilakukan untuk melihat perilaku bank, asuransi lembaga kliring, dan juga dana investasi selama tekanan ekstrim di pasar. Bank Sentral Inggris pada hari Senin 19 Juni 2023 telah resmi meluncurkan latihan skenario eksplorasi seluruh sistem atau SWIS pertamanya. SWIS bertujuan untuk menilai risiko apa yang dimiliki Bank Sentral juga melihat ketahanan keuangan Inggris. Skenario yang dikenal sebagai stress test ini merupakan langkah antisipasi berkaca dari krisis yang pernah terjadi di Inggris. Contohnya termasuk volatilitas pasar yang dialami pada bulan Maret 2020. Ketika terjadi di S4 Cash, secara tiba-tiba dimana investor melepas aset aman seperti obligasi pemerintah jangka panjang untuk mendapat uang tunai. Ada juga contoh domestik pada bulan September 2022, dimana dana investasi berbasis liabilitas yang digunakan oleh dana pensiun untuk memastikan pembayaran jangka panjang tak bisa memenuhi kolateral oleh karena rejana fiskal listras. Pada saat itu, Bank Sentral harus turut tangan untuk membeli obligasi pemerintah demi menstabilkan pasar. Dalam keterangan tertulis, Deputi Gubernur Bank Sentral Inggris John Kuhnleif mengatakan, peluncuran latihan ini akan memberikan wawasan bagi Bank Sentral sendiri soal dinamika seluruh sistem, baik bank dan non-bank. Dalam situasi ekonomi yang tertekan, skenario stress test ini akan melibatkan bank, asuransi, dana, dan CCP, dan hasilnya akan diterbitkan pada tahun depan. Namun Bank Sentral menegaskan bahwa skenario latihan ini bukan ujian ketahanan perusahaan individu yang berpartisipasi, sehingga materi yang dipublikasi tidak akan memberikan informasi tentang perusahaan individu manapun. Berbagai sumber IDX Channel.